Intro Hari ini kita aksel kurang lebih 500, dan ifolinya 80, dan sisanya 420 aparat ASN Pemprov DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Tentunya apel ini membuktikan komitmen kita dengan arahan Pak Gubernur, agar di masa transisi Pemprov DKI Jakarta ini kita harus betul-betul komitmen untuk menjaga kawasan-kawasan yang dicurigai menjadi kluster, contohnya di banjir Kandat Timur ini. Mulai hari ini, sampai beberapa hari ke depan, dari pondok kopi sini sampai dengan Yatinegara, Cipinang, harus bebas dari pendagang yang di lima. Dan masyarakat yang bermain di sini atau berdiri di sini harus melaksanakan 3M, gunungan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan satu. Itu sudah sosialisasi, disampaikan ke masyarakat sudah, ke pedagang sudah, supaya di masa transisi seperti ini tolong dihargai pemerintah daerah atau pemerintah kota untuk melaksanakan dengan setiap baiknya, termasuk pasar, termasuk stasiun kereta api. Alhamdulillah hasilnya bahwasi kemarin dengan Pak Gubernur, Torkom Pindah, dengan Pak Polda, dengan Pangdar, dengan Pangal Mabar, Pangkoop, termasuk dengan PAMTAMAL, termasuk dengan FKMUI, itu memutuskan akan ditambah 14 hari masih transisi. Karena melihat data yang ada, peningkatan COVID-19 semakin kelihatan. Tetap pagi hari sampai jam 10, dari jam 6, terus sore harinya jam 3 sampai jam 10 malam. Harus dipastikan tidak ada pedagang. Bagi yang menghalang-halang tugas, silakan aparat kursi yang mengambil sikap. Ini bukan main-main, ini demi keamanan, penyamanan, kesehatan warga kita. Berkaitan dengan kegiatan perundalian, tetap di Banu umum, teman-teman di masa PSBD ini, PSBD masa transisi yang diperpanjang mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 16 Juli 2020, kita fokus sesuai dengan arahan tugas-tugas provinsi, maksud Pak Gubernur adalah klaster-klaster pasar, atau yang disetarakan pasar, termasuk juga potensial kerumunan lainnya yang identik dengan pasar, termasuk mode transportasi itu nanti KRL dan sebagainya. Termasuk pada hari ini kita melakukan pengundalian pelaksanaan PSBD masa transisi perpanjang ini di kawasan BKT. BKT ini di sinyalin itu potensial kerumunan, sehingga kita ingin lakukan PSBD di sini supaya warga masyarakat tidak berkerumun di sini. Jadi beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk juga aktivitas berdagang, kita akan sterilkan untuk sementara waktu. Kalau bandul bagaimana itu berdagang? Baik, saya kira juga PSBD ini terutama penegakan sanksinya itu, kan perlu adanya partisipasi warga masyarakat, baik itu dalam bentuk kepatuhan, ketatan kepada regulasi, dan juga penegakan hukum itu sendiri yang dilakukan secara terpadu oleh tugas-tugas, yang terdiri dari TNI-Kori, kemudian Satpol BP, Dinas Perhubungan, dan juga SKPD lain yang tergabung di dalam hukum itu. Kalau kemudian ada pelanggaran, kita kembalikan kepada regulasi yang ada untuk perorangan pelanggaran bahwa kita tetap memperhatikan empat prinsip utama PSBD masa transisi. Sanksi Denda Dinas Masya itu ya? Dua masalahnya sehat, aman, produktif itu. Pertama, wajib masker. Wajib masker diatur di dalam produk 51, pengenalan sanksinya sudah ditentukan kerja sosial atau Denda Administrasi 250.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!